Gue suka bingung banget ya sama orang yang punya sifat start syndrome Jadi ceritanya gini bun Kan beberapa hari lalu gue dateng ke sebuah acara yang super megah Disitu tuh banyak tuh tamu-tamunya Ada artis-artis, ada salab tiktok, ada youtubers Pokoknya banyak deh public figure-nya ya banyak Nah ini ada satu youtubers nih ya kan Semoga nih video gue kagak FYP ya kan Satu youtubers ini ceritanya dateng kucuk-kucuk nih dia telat gitu Nah kita kan bersapa tegur ya kan ya namanya kita saling Menurut gue sih gue kenal dia ya karena beberapa kali acara sering ketemu dia Terus pas dia lewat di depan gue gue senyum ya kan Dia kagak senyum balik sama gue Muka ini gini Tapi lakinya baik banget lakinya senyum sama gue sopan gitu ya kan Gue masih positive thinking nih gue pikir yaudah lah ya Mungkin dia kagak liat gue apa gimana ya kan Lah ternyata dia duduk satu meja sama gue ya Satu meja bener tuh sebelah gue duduknya Tuh youtubers Gue diem dong terus gue senyum lagi sama dia Senyum lah gue namanya duduk sebelahan ya gue senyum Eh tetep dia kagak senyum sama gue Ada dendam apa sih dia sama gue Terus nih kan dia lagi pengen ngobrol sama si artis satu lagi nih Artis ini persis duduknya di sebelah gue Eh kan menyebrangi ya namanya sebelah-sebelahan dia duduk sebelah gue Terus si artisnya satu aja duduk sebelah gue Gue di tengah-tengah menyebrangi Dia tengok kayak gini doang Kagak mau negor gue Tetep negornya si artis yang sono Gue udah senyum berapa kali dia kagak mau senyum sama gue ya kan Pikir gue salah gue Apa ya nih sama orang Yaudah dong karena dia gak tegur gue Yaudah gue cuek-cuek aja sampe gue pulang Akhirnya gue juga gak tegur dia Gue cuma tegur si artis yang satu lagi nih Ya gak apa-apa sih kalo dia gak mau tegur gue juga gak masalah Menurut gue mungkin dia merasa kayak Dia lebih terkenal atau gimana Ya gak apa-apa juga Cuma pesen gue ya Neng Kalo di dunia entertain pengen awet Pengen langgeng gitu karirnya Pesen gue nih pesen gue Dijaga attitude-nya Karena dunia entertain itu Tidak selamanya indah dan tidak selamanya ada di atas terus Kuncinya kita mau sama siapa aja sama junior Mau sama senior Kita harus sopan dan jaga attitude Gue salut banget ya sama Aurel Hemansa dan juga Atta Uh dia tuh top jempol banget deh Mereka berdua tuh pasangan yang luar biasa sopannya Sama siapapun mereka negor bahkan mereka nyamperin untuk salaman Padahal ya aku kenalnya kan cuma sama Aurel ya Sama Atta gak kenal nih aku belum pernah ketemu Tapi Atta nyamperin dong Dan salaman sama semua tamu yang ada di meja itu Hmm top Udah gak usah dibahas terus Biar gak digoreng media Iya media ini goreng-goreng aja Padahal sih sebenernya aku bikin video itu Tidak bermaksud menjelekan Tapi di up terus Yee orang kalian yang nge-up-up Orang kalian yang ngetek-ketek orangnya Kalo kalian gak ngetek-ketek orangnya juga gak bakal viral kali Sebenernya tuh yang bikin viral tuh adalah komen-komen kalian Video-videonya sih sebenernya biasa-biasa aja Kayak curhat biasa Kayak curhat gitu lah Kayak artis-artis soalnya pada curhat Iya dibawah santai aja Makanya aku santai aja Peralih sama Bunga Perpapasan waktu di jalan di Orchard Singapura Aku senyum Eh dia senyumnya dibalas Iya dong Aku selalu membalas senyum orang lain Karena buat aku senyum itu ibadah Dan senyum itu bikin awet muda tau Kak Bunga main di ACTV lagi Bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa kasih komentar Like dan masukkan Agar tambah seru keuangan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye